Intro Ruas Jalan Raya Krukut Kota Depok dibelokade dengan papan, batu, dan kayu oleh warga tepat di area proyek simpang Susun Krukut, Tol Cicago Seksi 3. Aksi ini sempat membuat arus lalu lintas tersendat. Warga menyesalkan proyek tol karena membuat jalan pengalihan dengan mengecor lahan miliknya seluas 7 meter persegi tanpa izin. Padahal lahan tersebut belum mendapat ganti rugi dari pemerintah. Warga sudah mengandungkan masalah ini ke kantor pertanahan Kota Depok maupun ke pihak tol, namun belum ada respon. Ini belum dibayar Pak, ya belum dibayar, 1 meter, hampir 7 meter 70 udah dicor. Permisi kagak, izin kagak gitu. Masih hak saya kan kalau belum dibayar. Iya, iya. Iya, makanya saya bakar. Bukan saya enggak, apa enggak kesian sama orang yang lewat. Saya kan, saya menderita dari 2013, menungguin tol. Proyek Tol Cicago Seksi 3 merupakan proyek strategis nasional. Saat ini masih dalam tahap konstruksi dan ditargetkan rampung tahun 2022 ini. Tol ini menghubungkan Kukusan hingga Limau Depok. Di sekitar kawasan Krukut Depok dibangun simpang susun Krukut untuk pertemuan tol Cicago dengan tol Desari yang lebih dulu beroperasi. Tim Liputan Ainews melaporkan.